6 orang komplotan pembobol sekolah di Ambon, Maluku ini ditangkap polisi di tempat berbeda. Mereka ditangkap setelah polisi melakukan pengembangan dari 2 pelaku yang diringkus polisi di desa Tulehu, Maluku Tengah karena kedapatan mencuri sebuah TV di rumah warga desa Suli, Maluku Tengah. Modus operasi para pelaku ini dengan mencungkil jendela atau pintu menggunakan palu dari keterangan para pelaku. Mereka mengaku sudah melakukan aksi pencurian di sekolah-sekolah sebanyak 15 TKP. Dari tangan para pelaku, polisi mengembangkan barang bukti berupa alat-alat elektronik seperti TV dan infokus. Polisi masih terus melakukan pengembangan dan diduga masih ada pelaku-pelaku lainnya. Pertanggapan bermula daripada informasi, yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 jam 5. Itu bertempat di desa Tulehu. Satres personil busur Polres Pulau Ambon, Satres Krim Polres Pulau Ambon dan Pulau Pulau Lase berhasil mengamankan Yang pertama, dua orang dulu, dua orang, kemudian berkembang ke enam, tambah empat lagi, jadi enam orang. Jadi ini adalah spesialis pencurian sekolah-sekolah. Yang mana yang berhasil barang bukti yang kita amankan yaitu TV Samsung 32 inch sama dengan dua unit infokus, layar infokus. Kasus ini merupakan modus operandinya yaitu mencari dengan cara mencongkel daripada jendela. 20 cent, jendela, kemudian masuk ke dalam dan mengambil. Ini sementara ini masih sekitar 4 TKP berdasarkan laporan polisi yang kami terima, namun berkembang berdasarkan keterangan itu sebanyak 15 TKP dan masih bisa sampai perkiraan 25 TKP yang berhasil diungkap. Terima kasih telah menonton!